Intro Dewan Perwakilan Rakyat memecat Hakim Konstitusi yang juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto Aswanto diganti oleh Sekjen Mahkamah Konstitusi Guntur Hamsah Pemecatan itu diamini oleh Presiden Jokowi Guntur dilantik dan mengucapkan sumpah di Istana Negara Pihak Istana Pedalih tidak bisa mengintervensi DPR Karena Presiden hanya sekedar menjalankan fungsi administrasi Mengganti Aswanto oleh Guntur Hamsah dianggap sebagai domain dari DPR Lembaga yang mengusulkan Hakim Konstitusi 6 jam setelah Guntur Hamsah dilantik sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan uji materi Mahkamah berpendapat bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi di luar Pasal 23 Undang-Undang MK Adalah tindakan tidak konstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam masa jabatannya Harus dilakukan apabila ada permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Komisi 3 DPR memecat Aswanto sebagai respon atas surat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Yang meminta konfirmasi soal Hakim-Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh DPR Yaitu Waidudin Adam, Aref Hidayat, dan Aswanto Alasan Komisi 3 DPR memberhentikan Aswanto Karena dianggap Aswanto membatalkan Sering membatalkan undang-undang yang dibuat oleh DPR Dan dibuat oleh pemerintah Ketua Komisi 3 Bambang Wuryanto mengatakan kecewa dengan Aswanto Karena memang Aswanto dianggap sering membatalkan undang-undang produk DPR Padahal kemudian bahwa putusan Hakim Konstitusi selalu diputuskan oleh 9 orang Tidak mungkin seorang bisa membatalkan semuanya Jika tidak dimusyawarakan dengan Hakim-Hakim yang lain Bambang Wuryanto menganalogikan bahwa Hakim Konstitusi ibarat Direktur dan DPR adalah owner Ketika Direktur tidak nurut pada owner Maka Direktur itu kemudian bisa diberhentikan Masalahnya adalah apakah kemudian pemberhentian Aswanto Itu sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Mari kita coba periksa satu persatu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memang bisa membolehkan Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat Pemberhentikan dengan hormat bisa dilakukan pertama Jika yang bersangkutan meninggal dunia Tentunya alasan ini tidak valid Yang kedua Jika Hakim Konstitusi itu mengundurkan diri Alasan ini pun tidak valid Karena tidak pernah ada permintaan pengunduran diri dari Aswanto Yang ketiga Ketika Hakim Konstitusi itu berusia 70 tahun Syarat ini juga tidak memenuhi persyaratan Karena Aswanto baru berusia 59 tahun Syarat keempat Jika Hakim Konstitusi itu sakit jasmani rohani Selama 3 bulan berturut-turut Sehingga tidak bisa bekerja Syarat itu juga tidak memenuhi persyaratan Karena Aswanto masih segar bugar Jika merujuk pada pasal 23 yang mengatur soal pemberhentian Hakim Konstitusi Alasan DPR jelas tidak masuk akal Alasan DPR jelas mengada-ada Jika Aswanto dianggap kerap membatalkan undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah Tentunya Aswanto juga tidak bisa sendirian Ada Hakim-Hakim Konstitusi lain Dalam bagian pertimbangan ketika memutuskan uji materi mengenai pasal 87B Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemberhentian Hakim Konstitusi di luar pasal 23 adalah tindakan tidak konstitusional Boleh jadi sikap MK itu adalah upaya untuk menegaskan jati dirinya Sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka Namun faktanya Guntur Hamzah telah dilantik dan mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi Biarlah sejarah hitam itu akan tercatat bagaimana DPR telah mengintervensi kekuasaan kehakiman Pertanyaannya kemudian apakah Guntur Hamzah bisa menjadi Hakim MK? Bisa saja Undang-Undang MK mengatur persyaratan untuk menjadi Hakim Konstitusi Di antaranya adalah melalui proses yang transparan dan partisipatif Agar masyarakat bisa ikut memberikan masukan soal Hakim Konstitusi itu Salah satu mekanismenya adalah kemudian mengumumkan siapa calon Hakim Konstitusi yang akan direkrut DPR Seperti rekrutmen Hakim Konstitusi sebelumnya Pertanyaannya adalah apakah DPR telah melakukan itu? Jawabannya pasti tidak Atas nama kekuatan politik DPR berhasil mengintervensi kemandirian kekuasaan kehakiman Inilah yang sebetulnya berbahaya ketika atas nama kekuatan politik Kemudian ideologi negara hukum sebagai pilar negara demokrasi Itu kemudian terkoyak atau dikatakan roboh Lalu bagaimana? Kelanjutannya Publik ini menantikan bagaimana respon dari para Hakim Konstitusi Yang dianggap sebagai negarawan yang menguasai Konstitusi Bisa saja mereka business as usual menikmati jabatannya Karena bisa sampai 15 tahun menjabat atau sampai usia 70 tahun Atau ingin mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi Apakah MK adalah lembaga yang super suci? Tidak juga Karena faktanya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar dan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar Pernah terjerat dalam kasus korupsi Dan mereka kemudian dihukum Hanya problemnya adalah bagaimana mekanisme-mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi Dan rekrutmen Hakim Konstitusi itu Sesuai dengan aturan-aturan yang ada Jangan atas nama kekuatan politik Kemudian semua aturan-aturan itu ditabrak Saya sempat bertemu dengan Aswanto dan ngobrol dengan Aswanto Yang mengatakan ikhlas dengan pemberhentian dirinya oleh DPR Bahkan ia pun ingin bertemu dengan DPR Ingin pamit dengan DPR Ibaratnya ketika datang tampak muka dan pulang tampak bunggung Itulah yang akan dilakukan oleh Aswanto Setelah kemudian ada political recall oleh DPR Karena dianggap mengecewakan DPR Meskipun Aswanto menerima pemberhentian dirinya Ia juga mempertanyakan Ia juga berpikir sekeras-kerasnya Bagaimana wajah dan masa depan negara hukum yang bernama Indonesia Akankah kemudian itu berubah Indonesia Tidak lagi negara hukum Tapi negara kekuasaan Sejarahlah yang akan mencatat Terima kasih telah menonton